Artinya saya hanya akan memberikan gembiraan secara detail, secara besar, tetapi sebelumnya maritah kita selalu memanjakan puji syukur dengan membaca gembira, alhamdulillah, dan salam, serta salam, semoga selalu tercurahkan pada kesempatan kita, insyaallah kita nanti terima seorang-orang yang mendapatkan syukur. Amin. Dua saya mudah-mudahan penjaringan dan keluarga selalu mendapatkan sehat dan keberkatan. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama melakukan bibingan tehis untuk tim pengembangan Kulikulu yang ada di sini, Aduara Kulikulu dan satu temannya. Temannya Boleh, Ternyata Boleh Warta, yang penting ada temannya. Yang belum hadir ada yang sudah izin ke kami dan ada beberapa yang hari ini ada acara. Kita akan masuk di acara nanti. Ini saya jelaskan juga ya, jadi saya kalau di KTP dan lain-lainnya, itu lengkapnya begini. Tapi ketika berada di Dinas Pendidikan, saya tertotong. Jadi ketika saya kemarin diminta ke Pemga, KTPR, itu ya lengkap begitu. Entah ini seperti apa, kenapa saya berada di Jakarta beberapa kali, tapi ya mustahil hasilnya ada di sana, biarlah ini berjalan ke awal-awal. Jadi tidak kita memasalahkan karena ada beberapa kepala sekolah yang bertanya, nah ini beda. Satu nama ini dari Kejaksaan dan Timan dalam Berdekaan. Itu adalah satu nama. Dan ini kebetulan saya yang akan memberikan dan ini Bu Jati. Apa itu? Pas masih muda. Masih muda, Pak. Sekarang sudah muda atau sudah tua? Atau? Iya. Oke, kita lanjut. Hari ini kita akan mempelajari, akan memahami, satu tentang IKM. IKR, yang belum, yang sudah, nanti yang sudah refleksi, yang mau melakukan perubahan, di tahun pelajaran 2023-2024. Kita mindsetnya itu nih. Yang kedua, nanti akan mencoba memahami tentang asesmen sumber 2013 yang terbaru. Karena yang 2013 mana dianggap sudah tidak elevan. Katanya beliau-beliau yang menjadi stakeholder ini. terima kasih.